Intro Hai Sobat 87 Muhammad Ali merupakan legenda tinju kelas berat dunia dan merupakan tokoh yang berjasa bagi dunia Ali yang lahir pada 17 Januari 1942 meninggal dunia pada 3 Juni 2016 pada usia 74 tahun Selain seorang juara tinju di mana Ali pernah memegang sabuk kelas berat WPC, WBA dan merebut medali emas Olimpiade Roma 1960 juga dikenal sebagai aktivis kemanusiaan Sejumlah penghargaan diraih berkat sikap termawannya kepada sesama Berikut 9 fakta tentang Muhammad Ali yang jarang diketahui dan menjadi sumber inspirasi versi Nubroho X87 Channel Yang pertama, Tanda Tangan Saat anak-anak, Ali pernah ditolak ketika meminta tanda tangan dari petinju idolanya Sugar Ray Saat dia telah menjadi petarung, Ali bersumpah Onuk tidak pernah menolak permintaan tanda tangan yang begitu dia hargai dalam karirnya Ali bahkan memiliki PO Box khusus untuk siapa saja yang menginginkan tanda tangannya Yang kedua, Sepeda Dicuri Ketika Muhammad Ali berusia 12 tahun, dia dan temannya pergi ke auditorium Columbia Sekembalinya dari pertunjukan, mereka mendapati sepeda milik Ali telah dicuri Lalu seorang polisi memintanya berlatih tinju agar bisa mempertahankan apapun secara mandiri Kejadian ini mengilhani Ali untuk menjadi petinju Yang ketiga, Takut Naik Pesawat Karena takut terbang, Muhammad Ali menghabiskan penerbangan pertamanya hanya dengan berdoa dan memasang parasut yang diikatkan ke punggungnya Penerbangan pertamanya adalah menuju ke Roma Yang keempat, Tidak Berhubungan Seks Petinju legendaris Muhammad Ali ini dilaporkan tidak melakukan hubungan seks 2 bulan sebelum pertarungan Hal ini diklaim membuatnya tak terkalahkan ketika berada di atas ring Yang kelima, Bertemu Dengan Saddam Hussein Pada tahun 1990, Muhammad Ali pergi ke Irak bertemu Saddam Hussein untuk membebaskan 15 warga sibil Amerika yang ditahan di Irak oleh Hussein Setelah bertemu dengan Hussein, Ali berhasil mendapatkan 15 tahanan Amerika yang dibebaskan dan mereka kembali ke Amerika 3 hari kemudian Yang keenam, Rekor KO Tercepat Ali pernah menciptakan kemenangan tercepat dalam sejarah tinju saat menghadapi Johnny Liston di Civic Center 25 Mei 1964 Ali memukul lawannya sampai ropoh hanya dalam waktu 2 menit 12 detik Yang ketujuh, Menolak Wajib Militer Pada Perang Vietnam Ali menolak masuk militer di Amerika Serikat selama Perang Vietnam karena menurutnya perang tidak diajurkan dalam Islam Saya menemukan bahwa sesuai kepercayaan saya, saya tidak dibenarkan menerima panggilan seperti itu Saya bergantung kepada Allah sebagai hakim terakhir dari tindakan-tindakan yang disebabkan oleh hati nurani saya sendiri Begitu kata Ali Alhasil, akibat dari sikapnya, Ali terancam di penjara 5 tahun serta denda sebesar 10 ribu dolar dan Ali dilarang bertinju Namun, Ali mengajukan banding sehingga tetap bebas sambil menunggu proses pengadilan Ia juga berjuang dibantu pengacara untuk mendapatkan kembali lisensi pertinjunya Di tengah masa cita naik ring itu, Ali banyak mengunjungi kampus dan kampanye anti-perang di saat Perang Vietnam semakin tidak populer Akhirnya, Ali mendapat banyak dukungan hingga akhirnya terbebas dari hukuman dan dia kembali bersinar di atas ring Ia pun menjadi pahlawan anti-perang dan hak-hak sivil Yang kedelapan, pertarungan terbaik Muhammad Ali Pertarungan terbesar dan terbaik adalah ketika Muhammad Ali melawan George Foreman pada tanggal 29 Oktober 1974 di Kinshasa Jair, Afrika Ali yang saat itu berusia 32 tahun tampil sebagai underdog dalam duel ini Rekor Foreman yang kala itu berusia 25 tahun memang menawan Foreman 40 kali naik ring tanpa sekalipun kalah 37 duel diselesaikan dengan KO Sejak ronda pertama, Foreman yang berusia lebih muda dan segar memperlihatkan keberingasan dengan melepaskan lebih banyak pukulan ketukuh dan kepala Ali Sang legenda seperti biasa memakai teknik drop-a-drop untuk meredam pukulan lawan Taktik itu berhasil, tak hanya bisa bertahan Ali juga membuat Foreman kelelahan dan terus melomparkan pukulan tanpa bisa menjatuhkan lawan Saat Foreman kelelahan, Ali giliran menghujani Foreman dengan pukulan dan membuat sang lawan terkapar KO di ronde ke-8 Yang ke-9 Mike Tyson dan Muhammad Ali Sudah bukan rahasia lagi jika Mike Tyson begitu mengagumi Muhammad Ali Beliau bahkan memilih jalur profesi sebagai petinju karena terinspirasi oleh kehebatan Ali Peria kelahiran New York itu berkesempatan untuk membalaskan tindam Ali sebanyak dua kali dalam sebuah pertarungan dengan hasil kemenangan Yang pertama, dengan Trevor Berbic Sebelumnya, Ali diusia yang ke-39 tahun pernah dikalahkan oleh Trevor Berbic Pada pertandingan yang dikelar di Nashville, Bahamas Pada Desember 1981 Berbic tercatat sebagai lawan terakhir sebelum petinju berjulungan The Grits itu pensiun dari atas ring Ali pada waktu itu sedang tidak dalam performa terbaiknya karena menderita sakit dan tetap melakoni laga terakhir itu setelah mendapatkan izin dari dokter Kemudian, pada November 1986 Mike Tashen muda, yang waktu itu berusia 20 tahun memperoleh tukungan penuh dari Ali untuk membalaskan tindamnya Temangatnya justru berapi-api setelah Muhammad Ali hadir sebagai penonton pertandingan Mike Tashen melawan Berbic Hal yang membuat Tashen semakin bersemangat ketika Ali berbisik kepadanya di atas ring Kalahkan dia untuk saya Ucap Tashen mengenang bisikan Ali Dengan semangat berapi-api akhirnya Mike Tashen berhasil memukul K.O. Berbic Bahkan sebelumnya, petinju Jamaika itu sempat terkapar 3 kali di atas ring Wow, luar biasa sekali ya sobat laman doju Berikutnya, pembalasan dendam Ali yang kedua Pembalasan tersebut dilancarkan Mike Tashen ketika menghadapi Larry Holmys Tashen yang sebelumnya pernah berjanji membalaskan dendam Ali ketika mengetahui ditembangkan oleh Holmys Cerita itu diungkapkan oleh Tashen sendiri dalam mengucapkan janji suci-nya Dia tak kuasa menahan tangis saat berbicara dengan Ali melalui telpon Saya bilang sambil menangis, saya akan balas kekalahan Anda Nanti saya akan kalahkan Holmys Begitu kata Tashen, janji Tashen yang masih berusia 14 tahun kepada Ali itu akhirnya bisa dipenuhi sekitar 8 tahun kemudian Akhirnya, pertarungan antara Tashen dan Larry Holmys kemudian terjadi pada 22 Januari 1988 Tashen yang kalah itu berusia 22 tahun dalam pertarungannya melawan Holmys di usia 38 tahun berhasil menghabisinya dengan KO pada ronde keempat Mantap sekali sobat laman doju Bisa membayangkan pasti seru sekali pertandingan tersebut di masanya Selama kariernya, Ali selalu bisa membalas dendam ketika menerima kekalahan kecuali menghadapi Larry Holmys dan Trevor Birkik Ketika McTashen sedang bersama Muhammad Ali dia pernah ditanya apakah dia akan menang dalam pertarungan melawan Ali ketika di masa jayanya Tashen pun menjawab Saya akan sia-sia, saya tahu saya hebat Tapi dalam situasi ini, setiap kepala harus membungkuk Setiap lidah terus mengaku Dia adalah yang terbesar sepanjang masa Selamat jalan Muhammad Ali, sang keindah tinggi dunia Anda merupakan sosok inspiratif, kontroversial dan tokoh berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring Dan semoga perjalanan hidupnya dapat menginspirasi kita untuk penampiasa bersemangat dalam membuat hal positif bagi diri dan sekitar kita Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semakin bersemangat dalam membuat video informatif yang semoga dapat bermanfaat bagi Sobat 87 Sampai jumpa dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.